Intro Pemasukan yang ngepas Pengeluaran yang ngegas Kantong yang kadas Halih 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 kewah Nanging penelan yang ala Nging penelan yang ala Pemasukan yang ngepas Pengeluaran yang ngegas Pemasukan yang ngepas Pengeluaran yang ngegas Oke Jadi jadi G.O. Oca Oca, Oca Prasdia Saya jadi ternyata darah-darah ngebut Oca Penyanyi lagu taksu, Oca Penyanyi istrinya Bung Sidan, Oca juga Tapi kalau ini Oca, Prasdia Dan saya tidak berani melangkahi dulu Sebelum ngobrol dengan Oca Saya sapa juga ada di panel Ini pengawal Tamu kita kali ini istimewa Karena perasaan Belum pernah ya, kita sepakai dari suami istri Ini pertama kali Oke, Made Pasang suami istri Dan kebetulan Uniknya kedua-duanya adalah Pelaku di lagu pop Bali Yang kedua-duanya penyanyi Dan keduanya bisa saling support Nah, kita tanya dulu dari Oca dulu Tentang lagunya tadi Saya nerti bahasanya Tapi sebetulnya Gimana awalnya muncul ide lagu itu Itu keluhannya Oca kepada sang suami itu bagaimana? Karena mengatakan bahwa Pengawalannya ngegas Pengawalannya pas-pasan Apakah itu ungkapan kepada Depana Buang dapur tambah dong Itu bagaimana? Itu lagu itu sih sebenarnya Pak Depana sendiri yang bikin Jadi kayaknya Keluhan dia juga sih Kalau saya minta uang terus Pengalaman Tapi lagu itu lumayan naik juga ya Kira-kira karena apa? Apakah orang merasa bahwa Lagunya gue banget ya Semua orang yang merasakan Kayaknya waktu itu pas COVID Kita bikinnya beda ya Jadi umurnya pas kayaknya waktu itu Pas COVID, banyak orang berkeluh kesan Kalau Ari Kencana bilang Beli kuli loh Nah dijawab sama Oca Pengasukannya pas Pas pengeluarannya ngegas Oca mulai dari tahun berapa jadi penyanyi? Kalau dulu tiang sebelum ketemu sama Bide Pana Tiang ikut sama Bahama Bahama Itu tahun 2009 Bahama baru kemudian Belum lagu Popani waktu itu ya? Udah Udah lagu Popani Oh cuma beda grup ya? Oh cuma beda grup ya? Udah itu Bahama Baru ketemu kemudian Pide Pana Ketemu Bide Pana nya sih sebenarnya tahun 2008 Cuma karena dia berangkat dulu kan pernah berangkat Jadi Ke kapal pesiar Ya ke kapal jadi tiang ke Bahama Gini Tadi 2008 itu belum ada benih-benih Pas marah gitu ya? Sudah sih sebenarnya Tapi saya dipecat sama dia Kalo yang lain kak kemarin Eva dia bilang dia setia nunggu Yang cowok balik dari kapal pesiar Kalo ini malah dipecat Enggak saya sebelum berangkat Jauh diputusin sama dia gitu Benar ceritanya Saya mau tanya Depana dulu Karena kalo penggemar lagu Popani Jika melihat sejarahnya dulu Depana ini awal 2000 sudah muncul ya? 2000 kan 2000 berapa jadi? Enggak, kompilasi Pompilasi di Di grup, apa namanya? Apa, sama Beligong Alit Semara Yang judulnya apa? Jaya Sairam grupnya Jaya Sairam Iya Itu zaman saya masih di Koran dulu kaknya Ada lagunya Iya Ini Kita mulai dari Depana dulu Nanti baru kita lagi pertemuan dengan Oca ini Nah, awalnya Depana bisa tertarik lagu Popani itu gimana nih? Awalnya tertarik sama lagu Popani itu Di Banjar dulu kan ada-ada pementasan musik Bali Di Banjar mana? Karena kadang-kadang penonton Pak Uli hijau bintang kamu Pak Adi Sengkawang gitu Di Banjar mana? Di saat yang namanya Tumak Bayu Banjar klepetan Ya itu waktu itu Ya pintas-pintas kesana tuh Di Turwidi Di Turwidi Yane Ya jadinya saat itu kita tertarik dengan lagu Bali Tapi waktu itu Tiang masih ST atau SMP mungkin ya Udah mulai suka nonton Ya suka nonton Ya terus berlanjut Kemudian Kan pengen Jadi ikut nyanyi gitu Bukan artis Aku nyanyi gitu Terus Apa ya Tiang Sekolah ke SMKI Karena disana Katanya ada jurusan musik Sikdiatonis Diatonis Ya sekolah disana Terus Ya belajar dan belajar Ketemu sama Liga Ngelit Semare Terus ditawarin aja bikin album kompilasi Karena waktu itu masih album aja Ini belum ada single Terus kita rekaman di Beli Dodiknya Kori Agung Kori Agung Ya tapi diproduksi di Maharani Record Pas waktu itu Ya terus Berjalan waktu Habis itu Tiang ada sempet Rilis Single Album kompilasi juga Bersama teman-teman di Sahadewa Band Ketewel Itu disana ada Dek Bekir Ya wah penyanyi lawas juga Ya itu teman-teman penjuangan Dek Bekir ya Kita bikin disana juga Bikinnya itu Kita disediain studio disana Sama bapak Ketut Sember namanya Dipasilitasi Artinya Ada komputer Alat-alat keyboard itu Kita mulai belajarnya disana Awal pertama Untuk aransemen Ya untuk aransemen Belajar disana Sama si Wiwit Setiawan Wah Kalau Wiwit Duh bapak pas Sesama Ranger ya Ya itu yang Belajarnya sama-sama Sama Wiwit disana Berarti awal itu memang Memang jadi pengen Iya tapi juga menekuni Rekaman juga Proses rekaman juga Iya karena Pas di sekolah Niko kan Belajarnya basicnya Belajar Musik Jadinya Vokal dapat Belajar piano Dan sebagainya Tapi di sekolah lebih Menerapkan Teori Teori ya Prateknya Prateknya Kalau tiang sih Lebih banyak dapatnya Di lapangan Karena Membentuk Band itu sama Wiwit Sebenarnya satu band dulu sama Wiwit Pernah ngeband juga Iya ngeband pengiring Pernah ngeband juga Keyboard satunya Keyboard dua nya Main keyboard juga Keyboard Tengah wan sih Keyboard tengah wan dan kiri Tapi waktu itu belum nyanyi juga Karena kan semua dah sempat nyanyi Tapi kemudian ketika ngeband itu Posisinya memang khusus jadi band pengiring aja Dabler Nyanyi dia Iya Iya Ngiring juga Iya Ngiring dulu Ngiring dulu Pas dapat bagian nyanyi Pegang gitar Nyanyi Polor nya double dong Tapi ya Saya benar ngeliat Lama depannya tuh Karena ngeband iya Arengeri ya Band pengiringnya Tapi kemudian sempat Bikin solo album juga Solo album iya Sempat 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 Tapi didukung oleh beberapa temen Yang kayaknya Apa judulnya Apa judulnya Saya lupa Apa judulnya Cinderella Cinderella ya Iya Saya akan temukan covernya Karena pernah wawancara dulu Udah lima kaset itu kok Di rumah masih ada Datanya udah gak ada Iya Orang produksi Maharani Iya Ketika memutuskan jadi penyanyi solo itu Harapannya apa targetnya waktu itu Kalau waktu itu sih Kebetulan karena satu ya Apa namanya Kita bikinnya itu Di studio Artinya penggarapan musiknya itu Kita bikin sendiri Jadinya karena Kita bikin satu Single Single Ya akhirnya Dia terkumpul Single single itu Kalau gak salah itu Udah Lapan single yang terkumpul Terus ada temen punya Yang lagi Empat single Mau ini Jadi gabung Jadi satu album Ya Waktu itu kan Yang dirilis itu kan album aja Jadinya biayanya Tinggi Jadinya untuk Biaya Waktu itu kita Sharing Ya Sharing Karena Waktu itu kita kan Cari produser Sulit Sulit produser Sudah diri waktu itu ya Iya Karena kita dicoba Bawa demo itu ke Record Record Apa Balir Record Beberapa label itu Gak ada tangkapan Apa Jadinya Pernah merasakan ditolak juga ya Ya Gimana ya Ditolak ya Gak ada jawaban ya Gampang Gak ditolak Enggak ditolak Enggak Tapi diterima juga Enggak Berarti sama dong Kita dikirim WhatsApp Dibaca aja Tapi gak dibalas gitu ya Minam dijawab Jengah Akhirnya Rilis sendiri gitu ya Ya Rilis sendiri Jadi kita Itu Kita cetaknya Di Belikomangar Jawa Ya Di Lio Kopsar Ya Ngetak Minimumnya Seribu Jadi kita Cetak seribu aja Bawa Terus ke Waktu itu Harganya sekitar Rp6.000 ya Rp6.000-7.000 Pernah nyetak Soalnya pada masa-masa itu Iya Tapi itu yang bikin semangat Akhirnya mau biaya sendiri Itu kenapa Karena kalau orang-orang itu mungkin Manusia yang ada produser Kayaknya Dodo gitu Apa ya Mungkin satu Karena Eee Satu memang Seneng Kita Pengen Tiang pengen Artinya karya itu Dipublikasikan Kalau waktu itu kan media Cuma radio 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 TV Kalau TV pun Itu kita kan harus bikin Video klip Dan kemudian pasang paket Tayangan itu harus bayar Itu Jadinya loh Sulit Kalau gini Kalau tanpa produser dulu Gini Apa Untuk rilis Sebuah karya Ada sempat nekat juga ya Rilis sendirian gitu ya Iya Karena itu udah Support dari Teman-teman juga Ini Hasil kan lumayan 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 dapat Respon bagus juga Dari pengen dengar waktu itu Iya waktu itu Ya lumayan Lumayan Dari satu album Masih inget gak lagu apa yang paling naik waktu itu Lagu apa ya Apa gedung-gedung hati Dia Tapi lanjut deh Kemudian sampai akhirnya Di awal tadi kan Kemudian masuk SMKI Dapat demo musik Terus kemudian akhirnya Coba Rensenen Sampai akhirnya Membaktis diri menjadi seorang arranger Mendirikan DVA Itu kenapa ceritanya deh Oh, waktu ini, itu kan Tiang lebih dominan ke pengiring jadinya, jadinya setelah jadi band pengiring itu, Tiang lebih fokus bermain musik, jadinya untuk vokal, untuk nyanyi, udah nggak begitu artinya. Karena tantang itu, bagi Tiang lebih banyak ada di musik, karena main alat musik itu, masing-masing alat musik itu punya kesulitan masing-masing, terus karena dominannya jadi pengiring dulu waktu itu Tiang band-nya namanya Sahadewa Band, itu ngiringin Deuli, siapa hampir semua gini lah penyanyi, penyanyi gini kita udah dapat ngiringin sama waktu itu. Nah, Agung Raka Sidan belum punya itu, punya album belum ada itu, jadinya pas, apa ya, langsung 2000 awal banget ya waktu itu ya, tahun 2000-an. Agung Raka Sidan 2006, yang itu, pas Deuli lagunya lagi Soma Boboto, ya pas itu kita lagi keliling-keliling sama Deuli. Wah, banyak job pengiring, akhirnya, ah, dan gue main dari band-band pengiring daripada penyanyi, gitu ya. Ya, karena gininya request-nya lebih banyak ke band waktu itu. Sibuk, artinya sebut tungkol yang sibuk, itu udah nggak sempat mikirin nyanyinya, udah itu jadinya. Ya, karena keasikan main musik, ya, jadi Tiang lebih tertarik ke main musik, jadinya. Ya, akhirnya mulai mencoba jadi arengjar, gitu. Ya, ya, belajar-belajar dan belajar terus. Itu kan DVA tahun berapa itu, dibentuk? DVA tahun berapa, ya, itu yang pas jaman-jaman lagu Raih Kelinci, Almarhum, yang mekelos yang meketo, ya, itu rekodnya di rumah. Di awal-awal mungkin, ya, 2010-2019. Belum itu. Pas 2008 kan udah. Udah, udah. Kalau DVA, itu namanya DVA, visual and audio. Visual and audio. Itu, ide membentuk itu kenapa nggak ada, tiba-tiba kepikiran, karena berbeda di band ini, tiba-tiba ngayain DVA, B. Enggak, itu waktu niket yang gerada geruduk sama Tua Ji Bendese sekarang, ya. Hahaha. Boleh disebutkan nama, dia filmkan. Alis Band, gitu. Alis Band, iya. Ya, gitu. Waktu itu, apa nama studio-nya deh, nggak ada nama, Tua Ji. Hahaha. Ya, dan DVS-an, wangil-wangil, itu, depanel, depa aja, gitu. Oh, yaudah, itu, yaudah pakai itu aja. Terus, kebanyakan apa, depanel, video and audio, kan bikin video juga, bikin audio juga. Yaudah pakai itu aja. DVA. Iya. Artinya itu sambil-sambil jadi band pengining, udah bentuk DVA waktu itu, ya? DVA itu, ya, nama studio. Nama studio-nya, mulailah beraktifitas, artinya bukan hanya menyanyi, bermain musik, tapi juga menerima job untuk order rekaman, gitu. Iya. Tapi, pada saat itu, yang dominan rekam itu band. Nah, ini rekaman band, ya? Band. Kalau band itu, kan tiang lebih ke operator. Jadi, mereka bawa... Ya, ada arancimen, nggak mereka garap sendiri, gitu? Ya, garap sendiri, cuman kita tetap diminta tolong untuk isi pianonya. 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 Sim. 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 Ya, untuk mixing-mixing, gitu, ya. Lebih enak mana, deh? Jadi penyanyi, band pengiring, atau jadi operator? Semuanya enak, sih. Masing-masing ada gini, apa namanya? Tantangannya masing-masing. Tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri, ya. Nah, lanjut sekarang. Ketemunya Oca itu di mana, gitu, deh? Apakah Oca sebagai salah satu kliennya dulu? Atau ketemu pas lagi manggung, atau gimana? Ya, pertama dia datang ke rumah. Ketemunya di rumah. Di rumah. Di rumah. Rekaman, Pak. Ya, soalnya kan ada yang dari mana itu? Dari Tabanan. Dari Tabanan. Itu ngajakin untuk kompilasi. Jadi diajakin. Di luar Bahama? Di luar Bahama. Di luar Bahama. Sebelum Bahama kan ke sini dulu, gitu. Habis itu diajakin ke situ. Tidak enggak tahu. Rumahnya ditumbak bayu. Mana tuh Mbak Bayu? Tak gitu ya. Diajakin ke situ, akhirnya kompilasinya enggak jadi. Oke. Enggak jadi. Karena Dede Ananya enggak jadi nyanyi juga. Terus yang sama teman-teman juga waktu itu mau bikin trio juga. Tapi dia bilang, aduh enggak usah dah dulu, enggak usah. Oke. Udah dibikinin lagu. Tapi dulu enggak dikasih nyanyi sama dia. Cuma di pameran aja. Waktu itu posisinya sebagai produser? Iya. Kan baru sebagai produser dulu kan? Ini kenapa kok kalau ditanya produser? Semaranya jadi malu-malu padahal di lagu terbuka. Ini kita gantiin nama acaranya. Apa nama acaranya? Soalnya dia dulu saklut Bang. Orangnya saklut? Iya. Tapi untuk urusan rekaman gitu ya? Iya. Saya sering dimarahin. Kalau pelih mendening, opa gitu. Dimarahin. Awalnya ketemu itu berarti enggak jadi solo band enggak, trio enggak. Solo belum dibuatkan rekaman matku itu dulu. Sebenarnya lagu udah dibuatin. Cuma enggak jadi dirilis gitu. Alasannya? Enggak tahu. Iya waktu itu kan. Rilis itu kan album kan. Si PCD. Iya waktu itu orang. Kalau single, belum ada ya CD single. Paling enggak minimal, mini album kan ya. Minimal, mini album. Alasan itu ditahan dulu. Iya karena belum komplit. Sambil nunggu mungkin ada penyanyi lain. Iya. Udah dikasih tahu alasannya kan. Oh bukan ditahan karena ada alasan. Biar tiap hari datang nanyain biar ada kesempatan penyanyi. Bukan. Waktu itu kan harus album rilisnya. Jadinya kalau sendiri kan biayanya tinggi. Bisa aja sebenarnya tapi itu tadi biayanya. Biayanya kan waktu itu kan udah zaman PCD. Harus bikin video. Itu shooting videoclip kan lumayan. Betul. Ya harus ada minimal 6 ya. Kalau enggak salah itu. Untuk mini albumnya. Shooting videoclip lumayan mahal juga. Dan waktu itu belum. Artinya belum ketemu pasangan atau teman penyanyi yang lain akan mendukung itu belum ya. Belum kayaknya belum. Sampai sekarang lagunya itu belum dirilis. Masih tertahan rekaman itu. Waktu itu lagunya Blideh sempat yang bawa ke Bahama. Oh lagu yang belum dirilis itu akhirnya dibawa ke Bahama. Bahama gitu. Di sana mungkin dapat grup. Ikut kompilasi di sana. Jadi dirilis di sana. Iya. Betul deh. Ya kan lepas deh. Tapi kemudian. Nah ini menarik juga. Tadi kan dibilang di awal Bapak. Sempat ketemu. Tapi kemudian dia juga akhirnya sempat berangkat bekerja keluar gitu. Oh iya. Itu berarti sempat off dari Rambu Pak Bali juga waktu itu? Oh. Lama sekali. Lama. Pak Kum. Hampir 10 tahun. 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih ya. Kerja di kapan persia? Tapi. Bukan kerja. Kita. Kerja. Kerja dulu. Sekali. Sekali. Terus kita. Tiang balik. Ke Bali. Terus kan. Gini. Bangun usaha. Sama. Ada rekan bisnis tiang. orang Itali. Oke. Jadi kita. Pas sneaker tiang. Fokus ke bisnis. Jadinya fokus membangun bisnis sneaker kurang lebih 10 tahunan lah. Sampai saat ini. Dan begitu. Bisnis sneaker udah jalan. Artinya udah berjalan. Sesuai harapan. Jadinya. Kita. Apa ya. Kangen. Kangen lagi. Sama. Gini. Hobi. Pas. Apa. Kalau bisnis. Kita kan. Hmm. Bawaannya. Hmm. Serius. Serius aja. Jadinya. Hmm. Untuk ngelimu orang mana. Untuk ngelimu orang mana. Ya. Betul. Betul. Untuk kehiburan. Apa ya. Jadi bikin. Hmm. Berdua. Gini. Apa namanya. Mau nanya-nanya. Bikin studio. Gitu. Mau bikin studio. Gitu. Gitu. Setelah. Baru-baru. Ini ya. Pas. Mungkin. Lebih setahun sebelum. Sebelum Covid. Karena itu. Awalnya. Iya. 2019. Kita cuma. Pingin bikin studio tuh. Untuk berdua aja. Gitu. Untuk hibur. Gitu. 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 Ada. Gitu. Bikin studio. Untuk. Ngibur aja. Karena. Diasese. Jadinya. Dia beli. Alat. 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 Yang baru. Nah. Terus kita. Gitu. Apa namanya. Single. single. Yang pertama apa itu? Itu apa judulnya ya? To single hilang ya? Dan memang niatnya untuk artinya seneng-seneng aja berdua ya? Belum berpikir untuk mengembangkan ini untuk yang lain gitu ya? Belum. Kita pure ngisi hobi aja. Pure ngisi hobi aja. Betulah juga hobinya sama. Tapi ini menarik. Ada yang kalau orang bilang, ngayu studio pendidi. Ini mungkin bukan pertama kali ya di Indonesia, di Barat, bahkan mungkin ada juga bahwa yang bikin lagu, yang cowok. Yang nyanyi, istrinya. Yang ngaran semen, suaminya. Ya syuting sendiri, edarkan sendiri. Bisnis yang gijol-gijol ini jadinya. Nah, konsep ini bisa diceritakan nggak? Artinya bahwa kenapa kepikiran untuk ya mungkin istilahnya bahwa dibilang ya paket hemat. Oh iya, untuk produsinya kita. Kebetulan ya Tiang kalau... Bukan nggak mau bekerja sama dengan pihak lainnya. Bukan, bukan. Kalau Tiang lebih ini, namanya juga menghibur diri. Artinya kita mau mencurahkan mungkin ya ide-idenya kita itu. Terus, bagian kita nggak ada obsesi, harus terkenal. Harus... Nggak ngejar target. Nggak ngejar target. Nggak sekarang biar viral, saya lebih rambat. Nggak ada. Nggak ada. Di sini lebih ke menghibur. Lebih menghibur bukan untuk dapur. Ya, terus karena satu lagu kita bikin pertama dulu sendiri. Terus musik udah garap di rumah juga. Video juga kebetulan yang bisa juga gini. Cuman ya sekedar artinya bisa aja. Visualisasi masuklah. Terus ya, untuk rilisnya kan belakangnya udah ada YouTube. Nggak mikir VCD. Nggak mikir kasiannya. Nggak, jadi gampang. Gampang. Karena pas itu, sebenarnya YouTube ini udah ada dari dulu sekali gini. Akunnya Tiang. Cuman belum dimanfaatkan untuk... Ya, kan kemarin pas mau rilis itu buka mau bikin YouTube. Eh, akun yang lama udah dapet 800 subscriber gitu. Jadinya pakai akunnya lama aja gitu. Upload di sana. Saat itu kita masih milih genre mau kemana. Belum tau ya sebenarnya Om Cah. Belum. Kita milihnya ke modern dulu kayak gini. Terus kita pilih lagi pop. Terus diantara dua genre itu pop yang lebih muncul akhirnya oke. Lari ke pop. Yang ke modern itu sampai sekarang lagunya dikit. Dan ada di kasih minta temen. Ya terus apa ya. Ber... Kita masih lumayan aktif juga ya. Udah berapa lalu berarti? Udah 12 ada nggak? Udah 12 ya? Ada kayaknya ya. Iya kurang lebih. Apalagi pas covid kemarin. Mungkin aktivitasnya begitu banyak. Lebih bisa banyak waktu untuk berkarya kan jadinya waktu itu kan. Iya, iya. Iya. Tapi ini kalau mungkin depannya punya tips nggak? Apakah mau ibaratnya kayak begini. Ini tidak harus sama ya. Atau persis misalnya bahwa. Mungkin nggak artinya bahwa. Trik ini mungkin bisa ditularkan ke yang lain bahwa. Di era sekarang ini. Kita harus perlu perhitungan gitu. Perhitung dalam tanda kutip gitu deh. Oh iya iya. Hobi jalan tapi harus hitung-hitungannya jelas juga. Efisiensi. Ya efisiensi. Itu bisa dibagi. Oke untuk penghematan gini. Ini koas. Yang jelas kita. Kerampilan yang kita miliki dulu. Ya. Kerampilan yang disebut. Ehm. Lagu bisa buat sendiri. Dulu itu. Terus. Kalau. Ehm. Aransemen itu. Ya. Ehm. Gimana ya. Kalau bisa bermain musik sendiri. Itu langkah bagusnya. Ya. Terus untuk alat recording kan. Sekarang udah ada. Program banyak. Opsien. Opsien yang. Dari yang. Murah. Yang menengah. Yang bagus ada. Sekarang. Kita mau. Di lain yang mana. Ya. Ehm. Terus untuk. Visualnya juga. Ya rasa juga nggak. Nggak. Begitu. Sulit. Kalau mau mempelajari. Untuk gini. Untuk bikin. Dan tahu. Fungsi visual itu. Untuk apa sebenarnya. Tapi. Ya jelas kalau. Mau yang. Bagus ya. Ehm. Beda lagi cerita. Kalau tiang kan. Ininya. Konsepnya sederhana aja. Ya. Mungkin ya sesuai tujuan tadi ya. Karena dibilang tujuannya. Hanya untuk obi atau apa ya. Cukis sebenarnya. Iya. Nah kalau. Baik Ocah maupun Dipana. Ada. Saran nggak. Karena kan sekarang banyak. Anak-anak muda loh. Ketika lihat. Apalagi di arah Youtube. Bani yang tertarik. Ingin jadi penyanyi. Ingin jadi ya. Boleh dibilang jadi itu. Boleh dibilang jadi itu. Boleh apa. Vira. Ini kayaknya. Selain nama. Mungkin gampang nyari duit gitu. Nah. Mungkin kan dari pengalaman Ocah maupun Dipana sebenarnya. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Dan perlu dimiliki gitu. Sebelum. Siap tarung gitu. Karena. Jangan-jangan cuma hanya bermodal semangat aja kan. Nggak bisa juga akan sekarang gitu. Yang jelas modal yang harus dimiliki itu adalah ketampilan. Pertama. Keterampilan itu. Kalau mau di depan layar atau di belakang layar. Kalau di depan layar kita kan penyanyi. Itu penyanyi. Terus. Modalnya itu. Suara. Suara. Suara bagus. Dan olah vokal bagus. Terus. Mungkin untuk. Apa. Rekamannya. Kalau nggak. Gini. Bisa. Main musik. Ya. Kita harus. Pilih. Studio. Sesuai dengan. Budget kita. Sesuai dengan. Kemampuan kita. Terus. Yang visual juga. Sama. Bagi tiang. Ada. Apa. Budgetnya masing-masing. Masing-masing. Video Gapur punya. Budget tersendiri. Itu tergantung kualitas. Jadi kalau untuk. Mau memproduksi sendiri itu. Ini malah semua ilmunya. Harus kita miliki dikit-dikit kok. Atau paling nggak tahu linknya. Atau celah yang bisa ada aja. Kerjasama. Ya. Betul. Artinya sebenarnya. Kalau dibilang susah. Nggak juga ya. Tapi kalau dibilang gampang. Enggak juga. Enggak juga. Oh ya. Susah kalau kita nggak tahu. Gampang kalau kita udah tahu. Iya. Karena ada. Kalau dibilang gampang. Ternyata banyak yang berusaha. Tapi gugur juga. Iya. Tapi kalau dibilang susah. Ada yang iseng-iseng aja. Jadi. Jadi. Ada faktor hoki nggak bener. Dipan atau Ochan. Kalau di lagu Popal ini sekarang. Seperti itu. Hoki gimana maksudnya? Artinya. Ya kayak tadi. Tiba-tiba ada orang yang. Asal kan nggak iseng. Oh. Lagunya bisa naik apa-apa. Oh iya. Ya bener. Kita ada satu. Lagu itu. Yang alih-alihan kewah. Kita kan coba bikin sendiri. Yang asal-asalan lah di rumah videonya. Ternyata itu yang banyak. Diminati. Diminati ya. Yang versi koplonya. Oke. Ya itu iseng. Iseng banget tuh. Iseng banget. Pas di rumah kan. Udah. Versi asli kan udah rilis. Terus. Pas itu kan zaman. Si Kuintun itu. Musik-nyusiknya. Kendrung-kendrung itu. Kita bikin versi musik kayak itu. Sama-sama dari Tumba Bayu juga ya. Bikinin versi kayak gitu. Ya udah ini udah ada yang asli ya. Shooting di rumah aja. Udah ada depan TV ya. Nyanyi-nyanyi gitu. Upload. Udah hampir 400 ribuan. 400 ribuan ya. Ada yang nguntus. Ada juga nggak yang justru malah digadang-gadang bahwa ini bakal sukses tapi malah sepi-sepi aja. Iya. Bener. Lagu yang mana gitu. Itu kadang. Kita kalau. Artinya. Gimana ya. Metagenan. Kadang. Gak sesuai harapan. Kadang iseng-iseng. Malah jadi. Kalau yang metagen tuh contoh lagu apa? Yang gak jadi. Kalau metagen banget gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Yang paling-paling yang ini yang. Gak ada. Yang paling yang. Yang kelihatannya lebih. Serius. Lebih serius. Yang. Makejang Ajakewa. Itu. Lagunya kita ambil dari Bli Dewa Mayuro. Cik Dewa Mayuro. Karena tiang. Karena selain beliau sering ke rumah. Artinya. Jinni juga. Membawa klien. Jadi sekali. Tiang. Beli lagu dari beliau. Terus. Terus. Untuk. Apa. Pakaiannya. Tadi. Support. Support juga. Sama ini ya. Pak Mangjana. Sampai. Mepayas sedemikian lupa. Kenapa. Tapi. Mereka kalah. Dengan yang kalian kewan. Iya. Iya. Tapi itu nggak. Gak serius-serius banget. Iya. Kalau. Ada keingin. Karena. Setahu saya. Selama ini DVA. Di luar. Menangani musik. Yang diproduseri oleh Depana. Kan hanya ocat. Ada gak yang. Dan tanah kutip. Melamar. Pengen diproduseri oleh Depana. Atau Depana berpikir. Udah lah cukup produseri. Satu aja. oh kalau untuk ke produsers itu yang belum kepikiran, cuma kemarin ada teman karena lagunya Oca yang modern itu udah gak kepake lagi jadinya Tiang kasih kasih minta aja, yaudah ini kasih minta lagu rekam sini langsung nanti Tiang yang bikin video clip langsung karena gak bisa bikin waktu gak memungkinkan jadinya dicari videographer lain it's okay, cari videographer lain saya gak bisa, karena saya udah janji untuk bikin video, saya yang bayarin sampai segitunya iya, karena dia udah janji lalu saya kapan nanti bikin video? udah jadikan terus dia nanya ini upload di channel mana Pak? di channel kamu aja, karena saya udah kasih ke kamu gak usah artinya dalam hal ini tidak selalu hitung-hitungan masalah duit atau apa mungkin kan pertemenan nah yang menariknya kan begini juga deh, selain Oca Depaner kan juga banyak menangani aransemen musik penyanyi baru yang lain termasuk juga ada beberapa yang remis ulang lagu topnya Widi Widiana nah gimana pengalamannya deh hanya sampai-sampai ada mengatakan salah satu arranger yang cukup sibuk belakang katanya Depaner itu gimana deh? enggak juga ini nah ceritanya yang kan awalnya bikin studio mau iseng pakai berdua pakai berdua setelah rilis beberapa single itu mungkin didengar teman-teman-teman yang pertama nongol itu Blitut Widiana waduh takut dia? takut dia belum kenal sama Blitut Widiana belum kenal itu baru pertama kali kenal gak yakin gak percaya diri gak percaya diri waduh waduh terus waduh kan kita alatnya ya seadanya ya nah itu mikirnya kita wah ini legend masa ini alatnya abis itu udah ya kita perlahan ganti-ganti alat terjanin di alat baru ini jasanya Wid Widiana kalau begitu DPA gak upgrade alat ya ya terus kita ganti alat terus ketagihan dah artinya audio itu bisa dibilang hobi ngemuduhin juga ya sama mungkin kayak banyak alat elektronik kan tiap saat ada yang baru-baru jadi kepingin juga gitu ya ini kayaknya bagus mau coba 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 akhirnya sampai ratusan juta habis iya tapi kan seimbang keluar modal tapi jobnya juga banyak dong ya setengkar ya seperti yang Tiang bilang tadi konsepnya kita disini bukan untuk dapur disini lebih ke hobi juga hobi dan hiburan ya tapi ada juga hasil ada hasil ada cuman ya Tiang lebih gininya ke kalau untuk urusan materi itu itu kalau pengalaman selain ada beberapa penyanyi lain juga yang ditangani pengalaman DPA menangani penyanyi lain yang cenderung menurut DPA sudah lebih tinggi levelnya lebih punya nama itu gimana deh kita sulit gak atau artinya mereka nyinyi gak terjemahan atau malah justru akhirnya nyerahin DPA karena percaya enggak kalau Tiang sih bilang awalnya Tiang gak bisa ngapa-ngapain loh nanti bantuin aja sama-sama aja nanti kalau ada masukan kasih tahu Tiang kalau Tiang bisa ngerjainnya Tiang kerjaan kalau gak bisa ya mohon maaf gimana orang bisa cariin player kalau mau yang gini Tiang record gitu semampunya artinya berusaha semampu tapi setelah jadi semua aman ya oke ya ya syukur dia artinya seneng dan dikangguin gitu nah kalau boleh gak tanya kesannya deh kadang-kadang kan kalau arranger kalau penyanyi mungkin agak beda penyanyi bisa memilih lagu ya tapi kalau arranger itu kan terima job pernah gak terima job sebetulnya gak seret dengan lagunya tapi harus dikerjakan deh itu gimana pernah banget pernah banget pernah ada pokokan job sampai dia bilang gini pak deh aduh enggak 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 ngomong ya ya ada sih mungkin teman-teman ada ya menyatasinya gimana deh ibaratnya pasul berkadung tekel harus dikerja tapi sebenarnya kita gak seret pengerjaan itu minimal ya minimal ya minimal kalau nyanyi itu bagi Tiang setiap penyanyi itu tahu ketukan dan ketukan atau tempo itu dan kalau nada sih sekarang masih bisa dituntun ya minimal ketukan lah gini memang sih bisa juga tempo itu juga bisa digeser-geser cuma kan kita mendengernya gimana ya mendalam 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 kacau ya bener-bener memang sih pas recording kita bisa aja sih edit-edit cuman nanti pas ngebawainya secara live gimana itu tapi kalau dipana ditanya dari sekian jenis musik yang paling disuka itu menangani jenis musik yang bagaimana untuk saat ini Tiang sih ke pop untuk saat ini Tiang nanganin Budi Arse oh Budi Arse juga disana Budi Arse Budi Arse disana sekarang terus ya yang jenis-jenis pop bali yang ada gambel-gambelan sekarang malah lari ke ada kendang-kendangnya juga mau nggak mau harus belajar juga tentang tanda bali tradisional iya makanya yang bilang tantangan itu lebih banyak di bermain musik iya karena kan itu permintaannya iya 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 dokter umum iya 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 istilah baru itu judul yang menaik ereng-gerita seperti dokter umum iya karena apa mungkin dokter umum itu tahu sedikit-dikit tentang apa sakit ini sakit itu keluhannya kayak gimana cuma kalau secara mentalam dia nggak bisa 全部 berpikir ke dokter spesialis perlu ke dokter spesialis kalau tiang mungkin gitu ya kalau Nepada kapan mau lanjut kuliah lagi Itu tadi dibilang karena perkembangan teknologi itu ya mau ngomong. Berarti dia pernah juga sering dalam tanah petip ngintip atau dengerin perkembangan musik juga berarti ya? Apa masukkan untuk tirama dan segala macam itu? Iya kalau tiang sih dari semua jenis musik ya kebetulan juga seneng. Seneng dari rock, reggae, jazz, apapun suka nih klub. Sempat yang kurang tertarik dengan dangdut malah. Tapi belakang ini dangdut yang muncul. Mau nggak mau harus ikutin kadang tapi lama-lama kalau udah masuk asik juga. Dan ini kan tiap musik itu punya tantangan tersendiri ya. Nah ada satu lagi yang menainkan karena kebetulan Oca ini ya istri ya juga artis yang ditangani. Pernah nggak sebenarnya bahwa ini udah disiapkan project untuk Oca. Tapi order besliu akhirnya ini ditelantarkan. Pernah sekali. Pernah nggak dicuekin atau diabaikan. Pernah sampai tiang bilang kapan ini lekamannya kok nggak jadi-jadi tak gituin. Sampai lagu itu udah satu tahun baru sekarang digarap. Wah satu tahun ya? Enggak. Iya yang sebelum sama Bok Sri itu. Apa namanya. Itu kita kan tunggu timing. Karena itu kan waktunya Mandarin. Jawaban yang sangat diplomatis. Enggak. Ini kan konsep lagu yang begini kan Mandarin. Pas saat itu kan kita lagi diguyur gini. Ko A O E. Jadinya kalau kita ngeluarin yang Mandarin kayaknya salah timing. Artinya sulit pada waktu itu lagu Mandarin itu naik. Karena semua yang gini koplo semua. Sebagai produser punya perhentimaan tersendiri juga gitu. Ya timing itu sangat penting begitu. Tapi waktu ini kan bilang gitu. Ini dulu nanti belakangnya. Dulu ditanya saya. Kalau kebalikannya gitu. Pernah nggak dia juga ketemu. Ada lagu Luweng. Ini sebenernya mau digarap untuk orang lain. Tapi sayang nih Bok. Kepingin dikasih istri. Tapi lagu ini berkandung. Metempah anak lain ngelahan lagu ini. Pernah nggak itu? Dilema itu deh. Biasanya cocoknya Uca nggak Bok. Tapi sayang nih Bok. Ada nih ngelahan lagu ini gitu. Enggak. Kebetulan kalau untuk jual lagu ini yang sangat jarang. Pernah sih ada yang beli satu ya. Ya ada satu. Ya gini. Karena dia minta paket. Kalau gininya dimana sekalian. Dia mau bikin musik. Sekalian lagu, sekalian video gitu. Dia coba bikinin lagu. Ya diterima sama dia. Ya udah digarap itu. Selebihnya sih nggak pernah jual lagu. Jadi nggak ada konflik gitu ya. Gak pernah. Oke. Nah yang lain. Oca maupun dipandung. Boleh nggak sampaikan kesan. Boleh dibilang selama ini. Berkecimpung di lagu Pobali tuh. Enak-enaknya tuh dimana. Karena biarkah orang tanya bahwa. Wih dari penyanyi tuh enak ya. Wih piwarna liu ya. Selalu orang bayangannya begitu. Nah tapi kalian kan pernah mengalami berdua. Pahit manisnya tuh dimana. Boleh siapa duluan? Viewersnya banyak. Waktu ini sempet viewersnya banyak. Tapi Youtubenya hilang. Hilang gimana? Hah itu lagi menarik. Iya. Sampai yang bilang. Aduh. Gak usah ada nyanyi lagi nih. Tak gituin. Iya pak deh. Gak usah ada nyanyi lagi. Beda saya berhenti dah jadi penyanyi. Tak gitu. Nggak. Waktu duet sama Yudi waktu itu. Itu akhirnya balik lagi tuh. Balik. Balik. Tiang dapat kembali tuh gininya channelnya. Setelah kita bikin channel baru ya. Kita bikin channel baru ya. Kan udah mau monet. Mau monet test. Terus nge-apply gini. Google Adsense. Jadinya tiang kirim data yang sama aja. Kan duplikat jadinya. Gak boleh kan duplikat SNH. Tiang komplain langsung. Terus. Solusinya gimana nih. Kebetulan. Ini channel yang baru ini kan udah jadi. Youtube partner. Jadinya ada tanggapan. Terus. Ada tanggapan dari. Gak tahu. Mungkin dari. Youtube pusat mungkin. Amerika itu. Langsung gini. Yang ngebales. Ditanya. Kronologinya kayak gimana. Ya udah. Saya yang jawab kronologinya. Panjang perjalanan. Kurang lebih. Satu mingguan tuh ngurusnya. Chatnya malam lagi. Jam satu. Jam dua. Jam dua. Jam dua. Terus. Dikirim data gini. Di. Dicek. Di cross-check. Nanti di follow up lagi. Besoknya. Di follow up lagi. Artinya. Sampai. Dia. Apa namanya. Tiang bisa meyakin bahwa. Channel itu dalam mirip. Ininya di. Dikasih. Terus. Email. Dibalikin. E-mail. Buka YouTube. Wah. Udah di hapus. Wow. Lagi kongklin. Bukan. Karena. Ada pelanggaran. Ada pilihan. Kan. Terus. Gimana nih. YouTube saya kok hilang. Ini karena pelanggaran bukan saya yang gini. Upload. Video. Ini. Bukan upload ya. Dipakai live streaming waktu itu. Bukan saya yang logokkan pelanggaran. Bahwa YouTube saya di hack. Dipakai orang. Jadinya. Terjadi pelanggaran di sana. Bukan saya yang lakuin gitu. Jadinya. Pelanggaran seperti apa. Ditanya. Yaudah. Pelanggaran. Ini dipakai live streaming. Dengan. Konteksnya. Ya. Ada. Apa ya. Pelanggaran dari YouTube mungkin gitu. Tidak sesuai. Dina di hapus. Dicek. Memang bener itu. Itu. Sudah. Dikembalikan. Yang hapus. Video yang live streaming itu. Yaudah. Bisa. Kembali lagi. Ternyata memang gak mudah ya. Menanggungi dunia. Ya. Itu perlu tahu juga ya masalah-masalah kayak gitu kan. Enggak segampang itu ya. Artis dia sekarang ya gitu ya. Pas. Pas maraknya itu. Pas YouTube-nya si. Raditya. Itu. Raditya Lika. Oh iya ya. Pas. Pas. Itu. Waktu akhir-akhir tahun itu. Banyak yang. Gini. Sekarang aja harus lindungi aset kita. Hahaha. Iya. Itu masih banyak. Dipana sama Oca nih. Obrolan sangat menarik. Iya. Pokoknya nanti ada kesempatan kita ngobrol yang lebih seru lagi. Tentang pengalaman dan segal. Karena mudah-mudahan obrolan tadi bisa menginspirasi teman-teman ya. Yang nonton. Siapa-apa yang ingin menggeluti lagu Pembali. Bahwa. Ada hal yang. Banyak hal yang perlu kita. Ketahui. Dan perlu kita pelajari. Dan jika ingin misalnya. Menggarap lagu atau apa. Boleh salah satu referensi DPA. Hahaha. Iya. Terima kasih. Devana Oca. Semoga. Bisa nanti berkunjung kembali ke Okemada yang berikutnya. Dan tetap jangan lupa. Salam sengkir. Kopi Hanat. Sengkir. 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 Sengkir.